Halo teman-teman semua, yaudah disini Oke teman-teman, kali ini gue mainin game MMORPG Mobile Yang namanya yaitu adalah Luna Saga Nah, sebelumnya ini Luna Saga Gue nggak tau udah pernah rilis di sebelum-sebelumnya atau nggak Karena jujur gue baru pertama kali denger untuk game Luna Saga Yang gue tau, itu tuh udah pernah rilis Waktu itu namanya yaitu adalah Lumia Saga Kalau nggak salah ya teman-teman ya Lumia Saga itu rilis 4 tahun yang lalu sekitaran Dan ini game, kalau untuk Luna Saga sendiri Mengadaptasi dari game PC yang dibawain sama Lito Buat masuk ke Indonesia Yaitu adalah Luna Online yang buat PC kliennya Dan jujur, waktu itu tahun lalu juga ya teman-teman 2 bulan-bulan Maret gitu loh, nggak salah Ada keluar game namanya dari Luna juga Yaitu adalah Luna Mobile teman-teman Dan itu gue nggak mainin dan nggak nge-review sama sekali Karena gue lagi mainin yang Luna versi PC-nya Nah, Luna Saga ini apakah sama kayak yang Luna Online Yang versi mobile yang sebelumnya keluar Dan ini baru keluar di versi Amerika Kemarin teman-teman, tanggal 4 Januari jam 8.30 UTC Min 5 Kalau di counter ke WIB, lo hitung lagi aja deh Pokoknya ini game tergolong baru ya teman-teman Dan kalau kalian mau download, silahkan cek di link deskripsi box di bawah Karena buat maininnya kita nggak butuh VPN Nah, kalau misalnya kalian mau cek langsung Play Store-nya Kalian bisa buka Play Store Amerika dan cari aja Luna Saga Oke, let's go Kita coba main-main dulu Review gamenya ini ada 4 server yang tersedia A1 sampai A4 ya teman-teman Yang ini warnanya merah Jadi ya yang biasa bisa dimainkan Yang warnanya hijau Oke, setting-settingan nggak ada sama sekali Kita mainin aja di server mana aja ya teman-teman ya Nah Ini gue udah masuk ke dalam pemilihan karakter Buat role Jadi disini ada 3 role ya teman-teman Ada warrior, mage, sama rogue Dan tiap-tiap role itu ada rasnya juga Karena di game Luna itu kan sebenernya ada 3 ras ya teman-teman Ada elf, human, satu lagi Kayak dark elf kayak gitu ya Dan dark elf itu role-nya cuma 1 doang Kalau nggak salah dia assassin ya kan Tapi itu yang based on PC client ya teman-teman Sekarang gue mainin yang buat match-nya teman-teman Jadi gue udah merasakan semua ini Kita nggak bisa geser-geser ya Ajar kayak jadul banget Ini mah game adaptasian kali ya Gue cuman ngeliat review-an doang Buat yang Lumi, Lumia Saga Kalau nggak salah nih buat kostum-kostumnya Wah seal banget anjir Tapi lebih halus Gak sih sama sih ya Tapi harusnya oke sih Oke langsung aja kita masuk teman-teman Namanya mah random-random aja lah Sip, sudah masuk ke dalam world-nya Ini ada total combat power Jadi gamenya udah pasti bakalan Ada combat, buset deh Ini game 2024, serius Nice Tapi ya ada yang bergoyang sih Dan ini game auto ya teman-teman Apa gue bisa geser Ini 3D kah? Dibilang 3D sih Nggak 3D-3D banget Tapi oke lah Karena gamenya enteng juga Dan buat size-nya Sebentar, gue lihat size-nya dulu Oh, buat size-nya ini 1,4GB doang teman-teman Kelihatan nggak? Oh, kelihatan 1,5 1,4GB lah ya Lumayan enteng ya teman-teman ya Oke, nice Ini gue belum setup-setup lagi nih Oke, nice Wah, ini gue harus setting-setting dulu nih teman-teman Buat bikin set Apa namanya Biar main ini lebih gampang lagi Meskipun ada tombol auto-nya ya Dan harusnya sih ntar kita bakalan mainnya Enak auto Dan ini ada tombol skip Jadi kita story bisa skip Kalau kalian nggak mau ngikutin ceritanya teman-teman Weh, lumayan Eh, 3D cuy Gue kira 2,5D 3D, 3D Wah, game 3D mah enak sih Meskipun game yang culun-culun kayak gini Biasanya sultannya banyak nih Soalnya kenapa game-nya simple Daily-nya juga nggak banyak Dan buat PvP-nya Ya berdasarkan CP Lo top-up Kelihatan banget Eh, gue Oh, di jalan jembatan ya Siap, 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 siap Ini kayak framenya agak mentok gini ya Oke, ih Lunami Rates nih Lah, kok jadi begini? Setau gue nih, cantik dah Menih, kenapa nggak dibikin ikoniknya tuh Langsung foto aja gitu Diem juga nggak apa-apa Nice, begitu pas kita masuk ke dalam Salah satu battle Dia langsung Ada, oh autonya udah nyala tuh Foto udah nyala Ada sistem VIP ya teman-teman Ini ada VIP 0 Biasa, kalau ada sistem VIP itu Udah, udah pasti kelihatan banget Taituinnya lah teman-teman Eh, misalkan bisik banget Ntar lo, gue kasihin dikit Oke, nice Ada equipment Wah, cakep banget Mirlia Hihi, terbang lagi Yoyoy Awan Ginton Oke, ada simbol satanis Ada surat Bisa diklaim-klaimin Kira-kira bakalan keluar versi global Yang Indonesia-nya nggak ya teman-teman ya Arboro, kalau dipakai Berubah teman-teman Yoy Gede banget Kalau dipakai berubah ya Berarti ya Kalau dipakai berubah Berarti kalau gue nggak pakein baju Kalau dipakai baju Masih ada baju dalemnya Baju dalemnya lumayan lah ya Jadi cakep loh Cakep, cakep, cakep Tangannya putus aja gitu Kalau gue pake belt Ngaruh, oke Kemarin gue kayaknya sempet nge-review Buat game ada salah satu Luna juga Versi Luna yang lain lah Itu tuh dia tuh Kayak cuma udah 2,5D Kotak-kotak kayak begitu dan Gambarnya tuh bahkan nggak keliatan Anjir Kalau ini mah Ini Ini Luna PC banget sih Kalau buat pecinta Luna Gue rasa Wah worth it banget ini Buat main yang ini Tapi sayangnya gue nggak ngeliat sama sekali Versi Luna yang mobile Udah keluar di Playstore Indonesia kita teman-teman Waktu itu gue masih Nge-review buat Yang versi Lunanya Lito Jadi nggak enak aja gue buat bahas Yang Luna itu teman-teman Oke Nice, nice 5BG Auto Game auto Memudahkan buat Orang sibuk Yang pengen main MMORPG Dan kayaknya sih Ini nggak tau deh Bakalan rame banget atau nggak Kalau banyak yang review Dan kalau emang sampai Booming buat iklannya Harusnya nih game lumayan Lumayan lah Sebersaing Setara kayak Mulai skulptor kali Godzilla Apakah Mekanik Wajud jadi ayah Manjir Ntar bakalan bisa berubah kelas kan Ntar gue bakal coba Sampai review Kalau bisa Sampai berubah kelas juga ya Dan apakah disini ada leaderboard Oke Nggak ada Oh dia ada settingannya men Nih Ada control setting Oke Ada control settingnya nih Ada control settingnya nih Dan sekalian juga Apakah kita bakalan bisa Nge-review buat Cuan-cuannya Biasanya sih Ada aja beberapa player yang Kalau emang main MMORPG Itu tuh ngejar Apa Bisa ngejar cuan gitu Kalau bisa Kalau bisa Dan itu oke sih Perfect ya Table HFR Coba gue Gue maksimalin dulu Buat Seluruh potensial Dan gue mainnya di emulator ya Potensial dari emulator Aing Bisa dipencet nih Ini gue juga belum seti Buat pattern juga nih Tarung tangan Oh gila Lepas tarung tangan Malah bagus Eh tapi ini Buat equipnya Buat gearnya Gue seneng nih Sistem-sistem yang kayak gini nih Pas kita ngelepas baju Yaudah dilepas gitu loh Oke ini 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 ada kemungkinan Gue buat pencet Dari tadi Tentang banget Enable HFR smoother High VIP label Yes Biar nggak kelihatan Token aja Musiknya Boleh dikirin dikit Tapi biasanya Kena copyright Jangan deh Gue kecilin aja deh Auto settingnya Nih ada ya teman-teman Kayak begini Aduh Hilang lagi anjir Kayaknya gak ada bedanya Buat yang pengen nostalgia kali ini ya Nice Augment Augmentation Jener 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 Berisik banget Nice Gameplay oke sih ini Kita bakal review lebih lama lah ya Kalau buat MMO Kita 15 menit Paling sedikit lah Kita intip-intip dulu Conflict claim Wah Wan Kinton lah Oke Kita bisa claim-claim gini Kalau udah top up ya teman-teman Top up sekali aja Lu bakalan dapetin Di hari pertama Pesawat Hari kedua Lu bakal dapetin Ini apaan? Ilama Alpaka Alpaka Oke D ketiga Lu bakal dapetin Weapon Mixed stuff Atau Weapon temporary lah Ini mah lu bakalan Lu ganti Tapi biasanya sih Dalam waktu seminggu Sampai dua minggu Gamenya awal-awal rilis Ini game masih bisa dipake Eh sorry sorry Bukan kok ini masih dipake Ini weapon Masih Paling better lah Oke Biasanya tapi itu ya teman-teman World chatnya Gak ada yang ngechat sama sekali Oke Kurang ini kali ya Walau menurut gue Gak jelek-jelek banget sih Cuma ya Rilisnya di Amerika Tapi dia Rilis di Amerika Pasti karena udah punya pasar ya kan Waduh Ada apa nih Brontosaurus Wih Ngindra sendiri cuy Wih AI-nya keren banget Wih AI-nya keren loh Pas ada Red zone Warning zone Itu dia langsung ngeser sendiri cuy Itu bukan gue ya Kita skip-skipin dulu Wah keren tuh Kalo kayak gitu mah Kita jadi gak perlu ngapa-ngapain dong Gak lah Malah gak seru aja Kayak gitu mah Oke lawan drag nih Tuh kan Ngindra sendiri cuy Gue gak katakan Bukan gue nih Nah kalo yang direct Tuh GG juga Emang mau game auto Wannabe sih Tapi udah pasti Pintar bakalan gak seindah Itulah Tapi gak apa-apa lah Saya 1,4 GB Buat hitungan game MMORPG Open World Ya teman-teman ya Dan ada story-nya juga Berasa worth it Buat bisa dimainin teman-teman Dan ini udah pasti Bisa banget buat dimainin Di hape kentang Minimal RAM 3 Kalau ngaram RAM 2 Gue gak tau deh Cuma emang Jaman-jamannya RAM 2 Coba mungkin masih bisa sih Maininnya pas jaman-jaman dulu itu ya Harusnya sih masih bisa Cuma di gambarnya Enak sih nih Lumayan lah Kalau menurut gue Enggak yang jelek-jelek banget Wih anjir nyamar cuy Karakter gue cewek by the way Lanjang dada dong Kocak Nyamar jadi monster ya Nyamar jadi monster Bukan buka baju Kocak Tapi oke Ini ada climb soon Oke Ini gue tinggal nungguin Mau nungguin ini Gue biar bisa Ganti job Ini udah level 17 ya Temen-temen ya Enak banget autonya Enak banget Enak banget Brutal Kelar dong Anjir Wah selesai storynya Oke temen-temen Ini kayaknya Emang gamenya Lumayan seru sih ya Buat berantem-berantemnya Gue juga seneng nih Dapetnya nih Meskipun auto sih Sebenernya Kalau sekarang masih auto Tapi buat Gamepadnya Atau kita mainin Gameplaynya tuh Enak loh Dan skillnya tuh Harusnya banyak banget ya Temen-temen Nanti tar buat kedepannya Kan gue masih awal-awal Banget kan Dan ini aja Gue dari tadi Gue baru main sekitar ya Setengah jaman lah ya Temen-temen Ini ada bisa buat Klaim-klaimnya Tapi ya Emang kelihatan sih Ini gamenya Pay to win parah Kalau buat Hitungan F2P Kalau buat main F2P Tapi harusnya sih Ini progress to win lah Lu main Kalau lu Bisa Kalau lu sering daily Atau macamnya Lu bakal bisa ngejar progress Tapi wajib rajin Pake mat Dan gak ada satupun Event yang tertinggal Ada gacha pet Ada gacha kostum Dan ini bisa dilihat Kostum gue sekarang Udah berubah ya Temen-temen ya Kostum gue udah berubah Mana-mana-mana Taduh-taduh Aduh Mana lagi Oke Oke kita sambil jalanin Quest-quest aja Main quest dulu aja Cuma gambarnya Not bad lah ya Tadinya gue pikir Burik nih Cuma kalau gue liatnya tadi Wah lumayan kok ini Berwarna banget Dan ini luna online banget sih Emang Luna online yang versi PC Dari loading screen NPC Weather Orang-orangnya ya Terus abis itu Dari worldnya juga Ini seru sih Seru 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 Oke temen-temen Quest gue udah mulai stuck nih ya Level 32 Tapi ya Beberapa quest Udah mulai stuck temen-temen Ini gue wajib Jalanin daily-dally aja dulu nih Sampai jalanin daily Gue gak tau gimana yang gue pencet ini Tapi sambil gue liatin Ini fitur-fiturnya Tadi banyak yang kelewat sih Emang ya temen-temen Jadi ini tuh Ada buat claim-claiman nih temen-temen Nih Claim-claiman Lo bakal dapetin kostum Wanita bersusu Eh sorry Susu sapi Tapi cewek Gak jelas anjing Oke Create or join guild Oke gue join lo Quick apply dulu aja Nice Gue udah masuk Gue join guild mana itu Dan add 3 friend ya temen-temen Kita Add 3 friend Apa aja anjir Ada dong Nah ini nih Add 3 friend Add 3 friend Add 3 friend Add siapa aja lah Sip Add 3 friend lo Lo main aja Lo mainnya Nice Dan gue dapet Kostum Wanita Susu Wih GG Coba kita pake dulu Kokil Eh kostum-kostumnya temen-temen Banyak yang dikasih gratisan Dari Wanita Kelinci Berubah jadi Wanita Susu Sapi Yoi Susu Sapi itu paling enak ya Nice Ini bisa gue claim Dan ini ntar gue dapet Pet ya temen-temen Ini dapet pet armor Wow Kayak Full Metal Alchemist Anjay Ini bisa kita kelarin Dan hadiah-hadiahnya banyak ya Variatif Variatif Oke Ini ada daily-dailinya Daily-nya dimasukin ke dalam Bar quest ini ya temen-temen Dan satu lagi Kalau gak salah ini kita bisa berubah deh Tuh Nanti pas berubah Skill lo berubah Dan ini berubahnya Gue gak tau dapetnya dari mana nih Dari card-card yang mana nih temen-temen Ini ada buat apaan Gue gak tau juga Karena dari tadi emang mainnya auto Nah Terus habis itu ini ada waktunya Bar time-nya nih ya temen-temen ya Anjay creepy banget marionetnya Ini marionet kan Serius Gue disuruh beli apa nih Ada week Duitnya berapa Oh set Dua juta lima ratus Gue beliin aja Gue tadi disuruh beli apa Gue beliin-beliin aja lah ya Oke Terus habis itu complete draw reward Oke gue udah selesai nih Quest 2 per 2 Ini ada boss nih temen-temen Ini ada boss Boss yang pertama Ini udah gue hajar Ini free Oh buat dapetin tier Buat dapetin equip Ini tier 2 Buat equipmentnya Ini tier 3 Buat dapetin equipmentnya Oke kita bisa hajar disini Buat Dapetin gear ya Dan ini bakalan kebuka Nanti pas gue di level 30 Oh gue ada 30 Gue ada 30 Kita hajar dulu temen-temen Lumayan dapet equipment Dan harusnya sih Aduh bau tiket dong Ada tiket ini ya Remaining time Coba kita hajar Oh gak ada yang itu Blitz kalo misalnya Kita mau auto clear ya Sip Ini bossnya nih temen-temen Autonya Bagus please Autonya Wah gak mau dia Ternyata Cuma di Story quest doang Dia Bakalan kita Minda sendiri Berantemnya sih bisa Autonya Enak sih Gue main manual pun Juga gak masalah Oke Bossnya juga gak Susah banget Kok dia gak mau Nyeret Oke Kalau gue berubah Belum bisa Gigi men juga masih aman lah ya CP gue 568 ribu Ntar masih belum ngeliat Buat ini annya Apa namanya Leaderboardnya Sekarang gue liat Gue yang mainnya baru aja Bakalan dapet leaderboard Atau enggak nih Oke Gear Gear Tapi karena gue pake kostum Dia gak berubah ya temen-temen ya Dan Tadi gue udah pake Udah ganti kostum kan Kok Enggak ini ya Apa namanya Enggak berubah ya Ntar Gue sambil ngintip-ngintip dulu temen-temen Ini kostum Kostum susu sapi mana Nah ini Equip Gue udah pake ini loh Terus rambutnya juga Gue pakein Oke Terus Oh ini udah berubah nih Ini udah berubah Tapi mungkin CP berkurang ya Kalau misalnya Soalnya kan Dari kostum-kostum itu sendiri Dia ada ini annya temen-temen Ada CP nya juga Tuh Tuh ada statnya tuh Tuh ada stat-statnya Cuman harusnya sih Dengan kita unlock aja Statnya udah kebuka Jadi apa yang kita pake Itu gak ngaruh Mestinya Dari tadi juga pas Dilihat Pas gue liatin Pas gue pake Kostum itu Gak ada berubah penambahan CP ya Tapi pas gue unlock pertama kali Itu baru ada nambah CP nya temen-temen Oke Next level udah lumayan seret Dan quest berikutnya Ini gue liatin Ini tuh gue Udah bisa masuk PVP ya temen-temen 500 CP gue 480 ribu Let's go Gue mau coba hajar Waduh Gak gini ya CP nya gede-gede semua Tapi ya Ayo Apakah gue bisa Mainin Full auto Full auto beda CP ya Lah Gau banget Ini Oh Ini 69 ribu Yang dihajar justru yang paling kanan Bener kan Oh kadang-kadang tuh Kalau ngajarannya Antara paling kanan Paling kiri Tapi tetep lah Buat awal-awal mah Apalagi gue mainnya Baru di hari pertama ya Dan tanpa ada daily Oh ada Ada ini kah Ditembak kan gue Enggak Oke Lu main seru loh Ini loh PVP nya sama GPG nya Ntar bakalan rame ya temen-temen Gue rasa ya Ini ada guild Terus habis itu Nanti ntar di dalam Guildnya ada guild Enter camp Ada masuk ke campnya juga Coba gue masuk ke dalam Camp Nah ini dia nih Camp buat guildnya Dan kayaknya aktivitas-aktivitas guild Bakal dilakuin di sebelah sini Temen-temen Kalau di Luna online Gue agak lupa deh Guildnya tuh Ngapain-ngapain aja Oke Nah yang berikutnya lagi Disini tuh ada event Jadi emang guild itu Wajib pake banget ya temen-temen Nice Kita udah keluar Coba gue keluar dulu Itu kita-kita-kita udah claim Dan ini Gue keluar dulu Nih Buat level cap Buat level cap saat ini Yaitu adalah level 45 Temen-temen Gue baru aja Sampai level 33 Main quest gue habis Gue bisa lanjutin di level 34 Nanti Baru main quest gue lagi Jalan Dan main quest itu Berguna banget Buat lu jalaninnya Buat lu jalanin Dapetin di XP itu Lebih gede lagi Kalau main questnya stuck Atau karena level Nggak dapet Nggak tercapai Ya kita wajib ini Wajib jalanin Side quest dulu Temen-temen Kalau nggak Ngelakuin daily Baru harusnya Langsung beres lagi Ada boss raid Ada Ada boss Ada raid Ada arena Ada chaotic field Kayaknya ini tempat-tempat Ladang PK Terus satu lagi Kita bisa punya Ada path juga Temen-temen Dan ada market Nah market ini Gue bisa ngejual Tapi ini gue Nggak bisa Ngatur harga sesuka hati gue Jadi ini ada Mentok-mentoknya Temen-temen Jadi kalau buat jual Ini kayaknya sih Nggak bisa Dan coba Kalau gue pake Gear-nya Terus gue pake lagi Gimana Tadi kan ini kan Oke Gue udah pake Coba gue buka Harusnya sih Nggak bisa ya Harusnya gue sell Nggak bisa Eh bisa dong anjir Masa ya abis dipake Bisa dijual lagi Bicaraan deh Eh iya bener anjrit Lah abis dipake Bisa dijual lagi Gila Harus ditempat dulu Ya mungkin Oke lah Ini ulik-ulikannya Seandainya udah versi global keluar Baru kita enak buat bahas Lebih jauh lagi temen-temen Saat ini baru awal-awal aja Dan Gamenya gue bilang Menarik Dengan UI Tapi UI-nya berantakan sih emang UI-nya sih berantakan Gue kurang deban Sama game-game yang UI-nya berantakan kayak gini Tapi buat dimainin Bareng Mabar Ini game bagus temen-temen Thank you temen-temen Yang nonton videonya Thank you udah kasih like Sampai jumpa di next content berikutnya Bye-bye